Oke guys, ya hari ini gue mau bahas ya hasil RUPSnya Adrol ya Adrol, ya Kita curcol aja disini ya, santai-santai aja ngobrolnya RUPS ya hasilnya kemarin Sepakat bagikan dividen finalnya nih 650 juta dolar ya Kita mau lihat berapa sih itu 70% ya berarti dari laba bersih nih Tapi 350 juta itu telah dibagikan waktu itu pada bulan Januari Nah sekarang 300 juta nih berarti nih yang mau dibagiin di Nanti, nanti lagi ya Ya berarti Ya ini ya Gue udah pernah bahas Adrol di video kuartal 4 Dan gue tau dia dividen, itunya gede IPSnya ya Ini Adrol Dia untung 13 triliun Ya waktu itu ya Naik dari 2 triliun ke 13 triliun, naik 535% Dan gue tau dia punya cadangan IPS 416 Guys ya 416 Ini guys ya Ini terbesar dalam 4 tahun ini Makanya dari sini aja Udah tau nih Adrol ini bakal meledak Waktu lu baca keluar laporan ini ya Dan dia tuh Kemarin dividennya storynya dia bagi berapa di Januari Story Adrol dia bagi Di Januari itu dia bagi 160 nih guys ya Nah kita pengen tau nih Ya dividennya berapa sih yang final nanti ini Ya gampang aja ngitungnya Kan tadi dia bilang 70% ya Tadi kan Nah sekarang ini IPSnya kira-kira 416 Ini bisa beda ya guys Karena gue ngitungnya pake course dolarnya Mungkin agak beda dikit ada Mungkin kalau lu ketemu di RTI Dia pake 14.400 Gue disini pake 14.250 Ya mungkin bisa beda Tapi intinya persenannya sama Ya Ya tadi dia bagi berapa 160 ya Yang pertamanya 160 Kan dia kan dibagi katanya 70% Berarti 416 Lu kali aja tuh guys 70 Nah berarti kan total yang dia akan bagi 291 nih Disini nih Harusnya dia bagi 291 Ya kan Dividend yield 21% Kalau harganya waktu itu Gue pake 1800 nih Harga saat itu ya Sekarang udah pasti turun Jadi 11%an Karena kan udah 3000an ya Dividend yieldnya ya Kan 291 Ini 70% Kalau dia bagi 70% Tapi kan udah dibagiin 160 dong Ya 291 Dikurang 160 Betul Berarti nanti Kira-kira nih Dividend finalnya Yang kedua adalah 131 guys Ya Ya Dividend yieldnya berapa Ini pake harga 1.500 sih 9% ya Tapi kalau kita pake harga Sekarang 3340 ya Berarti 131 Dibagi 3340 Maka dividend yieldnya Ya 3,9% Lumayan Ya Lumayan Jadi lo bakal dapet nih guys 3,9% Gitu loh Nah makanya Tadi lumayan Antusias tuh Hari ini tuh Orang mau beli adro Gitu loh ya Nah inilah ya guys Gue bilang Jadi lo udah tau ya Angkanya kira-kira 130an Ini mungkin bisa beda-beda dikit ya Karena kan Pake kurs dolarnya Mungkin beda ya Ya gue pake 14.250 14.250 Mungkin yang Yang lain Nanti Pake data beda Tapi yang pasti Nanti ya tergantung Dari sananya Dari adro nya Dia pake kurs berapa Tapi pasti gak bakal Terlalu melenceng jauh Dari sini guys ya Jadi kita tau nih Dividend yieldnya 3,9% Lumayan banget guys ya Nah Ini dividend yield kedua loh Eh Sorry Dividend kedua Yang final ya Kalau di total-total tuh Tadi kan 290an ya Iya 290an Jadi total adro Dalam setahunnya Dia bagi Dua kali itu Hanya 8,6% Gede ya guys Ini yang kedua aja 3,9 Gede Ya gue Gue berani bilang nih Sangat-sangat lumayan Nah Gue mau curcol adalah Harusnya tuh Namanya Eropest tuh Begini gitu loh Ya kan Publik jadi antusias Gitu loh Ya enggak Kita investor jadi antusias Jadi ditandai dengan Kenaikan harga sahamnya Di hari habis Eropest nih Ya Dan kayak Para toga Kemal Punya EPS 1.800 Dibagi 3% Ya Kecewa lah Kita Kecewa Kan begitu Ya jadi Gede Berarti Artinya orang jadi tertarik Masuk gitu loh Di sana Dan jadi Berlomba-lomba Untuk masuk ya guys Nah itu guys Jangan malah Eropest Jadi mengecewakan Ini bisa jadi taktik Ini salah satu taktik kita Harusnya guys Jadi Taktik kita untuk memutuskan Apakah Hall atau Jual adalah Momen pertama Yang kita tunggu Pasti biasa laporan keuangan Semuanya Itu nanti Momen yang paling Kita tunggu-tunggu lah Disitu kita lihat Kalau perusahaannya kita lihat Ekuitasnya naik Labunya naik Semua Ya berarti kita Hall Dan kita bisa tidurnya Nyak selama 3 bulan kemudian Gitu loh Kita tahu Dia bakal naik Dan bergerak ke arah mana Ya Itu yang pertama Laporan keuangan Momen kedua Dua adalah RUPS guys Lalu lihat RUPSnya Dia bagi dividennya Gimana Gitu loh Ya Dividen itu guys Yang kita nantikan Yang membuat Dividen itu Membuat harga saham kita Ada nilainya Gitu loh Ya Yang kita tahan lama-lama Itu ada nilainya Gitu loh Jadi ketika RUPS keluar Seperti hari ini Adro ya Jadi antusias Orang jadi berani Bayar tuh Bayar naik terus Dia Naik sampai 5,36% Hari ini Kita untung juga Gitu loh Yang udah megang lama Ini jadi untung Gitu loh Jadi kita Ketika kita lihat Wah Hasil RUPSnya memuaskan Kayak Adro ini Hari ini ya Ya kita Hold keras lah Betul ya Hold keras Orang berbundung-bundung Masuk Soalnya disini Dan harga sahamnya Otomatis naik Jangan kayak yang sebelah Kemarin Di Saratoga Aduh Serius guys Saya cuma ngasih DPR 3% loh Dividen Yul 1% doang Kita dapetnya Aduh Ini aksi jual lah Nah itu Jadi kita pakai Taktik itu juga Jadi kalau Hasil RUPSnya Enggak make sense Di mata kita Enggak make sense Ya Itu cepet-cepet Keluar Cepet-cepet Sebelum terjadi Gunjang-ganjing harga Teorinya begini Kalau yang support Pendukungnya ya Pendukung yang Mendukung DPR kecil itu Teorinya kelihatan Keren banget Oh kalau Kita cuma dibagi 3% Kan perusahaannya Dapat 97% Oh hukum bagus Perusahaannya bisa Ekspansi kemana-mana Secara teori Itu keren guys Gue bilang Secara teori Tapi permasalahan Fakta di lapangan Yang gue temuin Adalah Ketika DPR lo kecil Investor kabur Contoh Ini nih Ini turun Dia fundamental Semua bagus Tapi kenapa Orang turun-turun Begini nih Turun begini Karena di DPR Cuma 5% Pelit banget Sama lah Memiliki Secara toga Gitu Ya Jadi ketika orang Udah terlalu Fomo-fomo-fomo Gini Dilihat DPR-nya Kecil ya Akhirnya aksi jual Ini kayaknya Udah terjadi Polanya sama Ini fundamental Bagus NKP Sangat bagus Tapi kenapa Begini ya DPR cuma 5% Jadi teori Terlihat menarik Di lapangan Teorinya terlihat menarik Kalau perusahaan Dapat DPR 97% 95% Jadi bagus Nanti perusahaannya Gede Kita dapat kapital G-nya Gede Dapat kapital G-nya gede Itu kan teorinya Fakta di lapangan Adalah Ketika melakukan DPR kecil Perusahaan itu Jadi tidak menarik Di mata investor 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 jadi aksi jual Itu yang terjadi Guys Nah makanya kemarin Ketika gue Sarah Toga Ngeliat kayak gitu Ya gue jual Besoknya Tanggal 22 Jumat itu Karena kenapa Gue takut Gue gak amanin Duit gue Karena kan Kita harus Defend dulu Sama duit kita Mempertahankan Nilai uang kita Dulu Gue takut Berasumsi Begini Gue gak mau Hidup dalam Asumsi Terlalu asumsi Misalnya Ah gak apa-apa lah 3% Nanti juga Sarah Toga Bakal naik lagi Kok Gak apa-apa DPR 3% Nah disini Terlalu Unpredictable Karena gue Tahu Bahwa public itu Mikirnya itu Lebih sedeng Dari gue Ada orang Lebih sedeng Fundamentalist Lebih sedeng Dari gue Yang dia juga Jual Di hari Jumat itu Hari Jumat itu Dia juga jual Makanya gue Ikut-ikutan jual Gue sisain Sendal jepit doang Sisa Maksudnya Berapa Lo Sendal jepit Ya itu Maksudnya guys Ini Ini contoh Karena gue Kenapa gue Agak takut Karena gue Ada liat Kasusnya Di INKP Persis nih Ya lo Kalau waktu itu Hidup di jaman ini Lo gak nyangka kan Dia bakal ngerasot kan Dan lo bingung Kenapa Fundamental oke Semua Oke Gak ada problem Dengan INKP Tapi ternyata Masalah di DPR Nah itu Jadi kata siapa Dividend gak penting Dividend itu sangat penting Makanya gue Kalau selalu bilang Hindari perusahaan Yang gak pernah bagi dividend Wasting your time Very very Wasting your time Ya Ada lagi nih Contoh misalnya Perusahaan Talo Keng Hong PNLF Gue kan Bila bikin video Lo jangan Wasting time Disini Ya Jangan Wasting time Disini Ya Tapi waktu itu Ada yang komen Dia bilang Tapi saya kan Udah untung bang Hari ini Gede nih Dari 176 Ke 226 Ya Gede Udah untung nih Iya Tapi gue kasih Lo satu Pola pikir nih Lo liat PNLF ya Dia kan perusahaan lama Dari tahun 2005 Tahun 2005 Harganya 160 Sekarang 17 tahun kemudian 2020 Harganya juga dikisaran segitu guys Nih Dia paling naik-naik kesini 200 lagi kan Sekarang disampein 17 tahun kemudian Dia juga naiknya gini-gini Posting time Gue kasih Perbandingan BBRI Sama nih Dari tahun 2025 Tahun 2025 Harganya 260-an ya Mirip ya Hama harga PNLF ya Betul ya Betul ya Gue buka 17 tahun kemudian Sekarang harganya 4800 Naik 18 kali Kalau lo taruh 100 juta Disini 2005 Sekarang duit lo 1,8 miliar Itu belum sama dividen Kalau lo taruh di BRI Kalau lo taruh di PNLF 17 tahun lalu Lo taruh PNLF 100 juta 17 tahun kemudian Duit lo tetap 100 juta Jadi gak bagi dividen Kayak gue tanya Bung-bung waktu gak lo disini Menurut gue Enggak menurut Lo aja liat dari ini Menurut lo Bung-bung waktu gak ada disini Nanti perusahaannya Gak bagi dividen begini Bung-bung waktu Harganya begini nih Perusahaannya gak bagi dividen Padahal fundamental Bagus ini PNLF ini Ya Tuh Ini contoh Jadi dividen itu Sangat penting ya guys Makanya gue selalu bilang Indari perusahaan Yang gak pernah Bagi dividen guys Nah itulah guys Gue curcol aja Soal adro Dan gue lumayan puas Sangat puas Dengan Hasil RPS nya Puas banget Dividennya gue udah liat 3,9% Puas banget lah Ya Gak ngecewain Gitu loh Kemarin aduh Obat kekecewaan gue Yang kemarin ya Nanti ada lagi PTBA Wih itu gede lagi tuh TBA udah mulai panggilan RPS nih Nanti gue bahas deh Video gue Se-PTBA Itu gede banget Di PS nya guys Lu Oke deh Sampai lagi Ketemu lagi video gue berikutnya Karena data Gak bisa bohong 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 Terima kasih.